Saudara Komisi Pemilihan Umum Angkat Bicara terkait video milik WNI di Taiwan sudah menerima surat suara di Pemilu 2024. KPU menyebut warga yang telah menyoblo surat suara di Taiwan tidak sah lantaran PPLN Taiwan dalam menyalurkan surat suara tidak sesuai jadwal. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari membenarkan video WNI yang telah mencoblo surat suara Pemilu 2024 melalui metode POS di Taiwan. Hashim mengatakan surat suara yang dicoblos WNI tersebut tidak sah alasannya dilakukan tidak sesuai dengan jadwal peraturan KPU yang mana pada nomor 25 tahun 2024. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Taiwan seharusnya mengirim surat suara kepada pemilih pada 2 Januari hingga 11 Januari 2024. Jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN TIP kepada pemilih itu menurut lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan penghitungan suara untuk pemilu mestinya dijadwalkan tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2024. Tapi faktanya PPLN TIP sudah mengirimkan itu mendahului dari yang sudah dijadwalkan pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023 sehingga kami menyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN POS.